Bisa pemerintah kota Bandung terus kincar melakukan antisipasi pencegahan virus COVID-19 atau biasa dikenal virus Corona. Salah satu pencegahannya yakni dengan program Kang Pisman yang sudah digagas Pemkot Bandung sebelum merebaknya virus Corona. Dengan program Kang Pisman, masyarakat diminta berpola hidup sehat dan bersih dengan cara mengurangi volume sampah. Mulai kota Bandung, Odet M. Daniel terus kincar melakukan sosialisasi program andalan Pemkot Bandung mengenai pengentasan permasalahan sampah yakni program Kang Pisman. Sabtu siang, meng-Odet Sapaan Akrab orang nomor satu di kota Bandung itu mengajak masyarakat untuk turut serta menerapkan program Kang Pisman di lingkungannya seperti tempat tinggal, fasilitas umum hingga fasilitas pendidikan atau sekolah. Selain dapat mengurangi volume sampah, dengan program Kang Pisman pun mengajak masyarakat untuk berpola hidup sehat dan bersih. Odet pun meyakini program Kang Pisman ini dapat dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus Corona yang kini sudah menjadi fenomena pandemi. Mengimbau pertama kan, jaga imunitas kita, kesehatan kita dengan pola makan yang sehat, yang baik, hidup beratur ya. Kemudian juga kebersihan lingkungan, PHBS juga ya, hidup sehat, bersih dan sehat juga harus dilakukan. Itu kan Kang Pisman sih ya. Jadi saya yakin kalau Kang Pisman ini bisa bergerak di masyarakat kota Bandung benar-benar, saya yakin insya Allah. Ketua Muhammadiyah kota Bandung Hasan Arief mengatakan, pihaknya sangat siap membantu pemerintah kota Bandung dengan program andalanya Kang Pisman. Menurutnya permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Lebih dulu harus menemukan bagaimana mengedukasi, memberikan maklumat sampah. Itu sih, nah pertemuannya sekarang diharapkan digagak, diharapkan bagaimana bisa disini. Ada tugasan, ada tugas, nanti ada MOU, bagian tugas di wilayah masing-masing. Dengan terus menyebarnya program Kang Pisman, kota Bandung dalam waktu dekat ini dapat segera mungkin menyelesaikan permasalahan sampahnya secara mandiri, guna menciptakan kota Bandung yang juara, bersih dan sehat. Yuwena Kurniawan, Bandung TV